Kumpul cinta, engkau datang Mengapa di saat hidupnya tak mumpul Pendapatmu, meskipun tak kau semaikan Cinta, diberi senyum menindah Kau jadikan sakit nyata Seolah kau berlahan jiwa Meskipun tak mungkin lain Untuk menjadi pasanganku Namun ku yakin cinta Kau kekasih hatiku Terkadang begitu sukar Untuk dimengerti semua impi Kita terlambat Meskipun telah kau semaikan cinta Di balik senyuman indah Kau jadikan sakit nyata Seolah kau berlahan jiwa Meskipun tak mungkin lagi Untuk menjadi pasanganku Namun ku yakin di cinta Kau kekasih hati Mau datang tu Ew.. Speaksih hatiku Mulai haus Ya mudah-mudahan tentunya kita pengen jadi seseorang yang lebih wise, lebih bijak Dan bisa menjadi, terutama yang penting adalah menjadi orangku yang baik buat anak-anak Karena hal pertama yang saya langsung jadikan evaluasi adalah Waktu saya, ayah saya, usia saya, bagaimana saya dulu memandang beliau Dan mudah-mudahan saya bisa jadi figur yang sebanding lah Nah sekarang sudah ngadem, ini di ruangan Ini ruangan apa ya? Aku sebutnya AB Squad, Army Vaccine Squad Jadi aku punya tim konten, biasanya ngantornya di sini Mas Amil di sebelah dan di semuanya gitu Jadi ini khusus yang cewek-cewek Karena tim aku kebetulan 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 semua Dia itu masih ketua ini sekarang Persatuan Wanita Olahraga Termasuk di Jawa Timur, Perwosi Jadi administrasi semua dan kebetulan memang satu tim aku tuh Tipe kerjanya tuh bukan yang di meja gitu loh Jadi administrasi juga, jadi kita punya meja kecil-kecil kayak gini Biasanya kita ngeriung gitu Ngomongin soal kegiatan-kegiatan pemerintahan Sudah mengikrarkan diri untuk kembali maju bersama Bu Kowifah di Pilgrup Jatim Ini fiks, bener fiks atau akan berubah-berubah nih kira-kira? Selalu ya pertanyaannya Pertanyaannya tuh selalu gitu Karena lu masih panjang, masih ke depan Kan berubah itu masih besar gitu Mas Saya rasa pada saat tokoh sekali berbuka Viva Itu juga menyampaikan bahwa aspirasi saya ini gayung bersambut gitu ya Saya masih merasa sangat nyaman juga Bahasa yang beliau gunakan juga sama nyaman Untuk berkolaborasi Kemudian disambut oleh tokoh-tokoh Kita tahu ya tentunya Demokrat Pertama Mas Ahaye selaku Ketua Umum Juga kami memahami pasti ada restu dari Pak SBY Yang berkomunikasi dengan Bu Kovifah Di Bu Kovifah pasti berkomunikasi dengan Terutama Ketua-Ketua Partai Kim Ada Pak Zulkifli Hasan dan Alhamdulillah Pak Erlangga Hartarto Kemudian dengan segenap jajaran pimpinan Golkar Merestui kombinasi yang sama Dan insya Allah ini yang kita tentunya Sudah pernah mendapatkan Kemungkinan restu dari Pak Prabowo itu Relatif tinggi Tentunya kita akan Menghormati pandangan Pak Prabowo Tapi Pak Ketua Umum Golkar Menyampaikan ini sudah dibahas secara matang Di antara Koalisi Indonesia Maju Dan kemarin ada P3 Saya rasa ini adalah satu hal yang serius ya Kita bukan sedang melihat atau berandai-andai Bahwa hal seperti ini masih ada dinamika Kita sudah cukup matang ini Ngomong-ngomong matang tadi menyebut dengan Pak Prabowo juga Karena di satu kesempatan ternyata Pak Prabowo itu sudah Ngomong ya, sebenarnya merestui ya Bahwa Mas Emil akan maju kembali sama Bu Kovifah Tapi ada lanjutannya kalimatnya Ternyata, tapi gimana kata-katanya Kecuali kalau diminta untuk ke Jakarta gitu ya Bergabung dengan kabinet Itu gimana tawaran ini Tawaran loh, iya kan? Iya saya rasa saya tidak dalam posisi berandai-andai Tentunya Buko Viva Ini kan toko senior Pasti segala langkah beliau Juga sudah terkomunikasikan dengan Pak Prabowo Jadi dari titik hari ini sampai ke depannya Saya rasa beliau akan terus berkomunikasi dengan Pak Prabowo Kami istiqomah tentunya hari ini Amanah yang tokoh-tokoh berikan kepada saya adalah Untuk konsentrasi mendampingi persiapan Buko Viva Bahwa kemudian Hal-hal tadi yang disampaikan Ya memang signifikan Karena itu Dari tokoh yang luar biasa Pak Prabowo Kami yakin para senior juga saling berbicara Kami tentunya Senantiasa menghormati Tapi apa yang terjadi hingga hari ini Kami yakin juga merupakan suatu bentuk Sinyal-sinyal Dari beliau-beliau Jadi ya Saya tidak bisa berbicara atas nama Beliau Tapi kami terus mengikuti Ritme yang sedang terbangun saat ini Tapi dikomunikasikan ya Soal Buko Viva Bu ada tawaran nih Kesaya nih Kayaknya kementerian Gimana nih Beliau kan ada disana Oh jadi Beliau ada disana Jadi beliau tahu Beliau ada disitu Dan beliau terus berkomunikasi Jadi Saya yakin Buko Viva Sudah panjang jam terbangnya Beliau Langkah-langkah yang diambil hari ini Ada langkah-langkah yang juga Terkomunikasikan dengan baik Dan terkonsolidasi dengan baik Tapi Tapi deep down inside Ketika dihadapkan Terlepas dari semua tadi ya Pembicaraan-pembicaraan dari senior Setelah macam Ketika dihadapkan oleh pilihan Wagup Menteri Kalau saya menjunjung tinggi etika Dan saya bukan mengatakan bahwa generasi muda itu harus terlalu mendewakan senioritas Tapi Di sisi lain Saya meyakini bahwa Kita ingin membangun bangsa ini bersama-sama Ibaratnya lapangan dan tim sepak bola itu Tidak bisa hanya ego pribadi gitu Saya senang Dan saya merasa paling jago jadi pemain sayap kanan misalnya gitu Tapi ternyata kita punya kapabilitas juga untuk menjadi katakanlah Pemain tengah gitu kan Nah nanti kan dilihat kombinasi yang paling pas dimana gitu Kalau gak mau saya pokoknya maunya di sayap kanan kan gak bisa seperti itu Jadi yang punya gambaran cakra wala yang paling luas kan tentunya beliau-beliau yang ada di sana gitu Dan kita sepakat ingin menjadi bagian dari winning team lah Tim kemenangan Indonesia ke depan Jadi dimanapun amanah itu dipercayakan Saya akan jalankan sebaik-baiknya Tapi kalau bicara Jawa Timur tentu ada soft spot bagi saya Ada sebuah kedekatan emosional juga Karena 5 tahun mengabdi dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat Jawa Timur Plus 3 tahun saya di Tenggalek Pasti ada tempat yang sangat spesial di Hati Dan kamu halaman itu ya Mbak Rumi dari Jokobro enggak selalu aku begini? Diajak Tapi kalau saya sih kan biasanya apa yang ikutin hatinya aja yang terbaik gitu Karena kalau aku kan sifatnya suportif mau kemanapun ya gitu Siap pokoknya gitu Tapi kalau tadi kan udah nyaman di Jawa Timur Sebagai orang yang tadinya lama di Jakarta Kemudian harus bersentuhan dengan warga Tapi udah fasil loh ya Bahasa Jawanya Luar biasa Itu seperti apa? Proses itu salah satu bentuk dukungan disitu ya Harus coba ngeblend dengan masyarakat juga Datangnya natural sih Jadi enggak terlalu dicoba Oh aku harus gini Karena Mas Emil juga enggak pernah menuntut Nanti kamu temenin Enggak Jadi nanti kamu temenin aku kerjaanku kayak gini Kamu harus gini-gini Enggak sih Cuman ketika Mas Emil pindah Kemudian aku otomatis ikutkan Dari situ aku ngeliat gitu Temen-temenku bahkan banyak yang nebak Ah pasti enggak betah Nanti pasti bolak-balik ke Jakarta aja nih gitu kan Pasti enggak betah Tapi kerjaan Mas Emil di Apa namanya sebagai pejabat publik itu Datang dengan Satu paket dengan Interaksi dengan masyarakat Nah itu hal yang sebetulnya sangat baru buat aku Dan waktu awal-awal itu Dari mulai enggak ngerti Sampai akhirnya punya Kenikmatannya sendiri gitu Jadi ada Beneran karena Jadi ada satu kayak panggilan juga Akhirnya gitu Akhirnya enggak pulang ke Jakarta Dalam waktu berapa lama gitu kok Bebek aja Bebek aja gitu kan Ya saya bersyukur Maksudnya luar biasa ya Kadang-kadang malah Banyak dari warga misalnya gitu ya Wah ternyata lebih lancar Mbak Arumi Bahasa Jawanya daripada Mas Emil Dan waktu saya Wah vocabulari saya sebenarnya lebih banyak Tapi lebih meyakinkan Arumi Mendok aja saya tuh Mendoknya dapet ya Mas Emil Tapi ya adanya blend ini Nanti luar ekspektasi saya sih sebenarnya Di luar ekspektasi Dan ya menjadi satu hal yang sangat Mendukung Jadi ya saya bersyukur Karena gak enak juga Mau nuntut berlebihan ya Transisi yang luar biasa kan Dari Jakarta Dari dunia entertainment Terus harus mengabdi di desa Tapi kan ternyata Desa juga punya karismanya tersendiri Ternyata buat Arumi Jadi Akhirnya jadi nyaman Jadi nyaman Bicara soal nyaman Tadi sempet dikit juga Bu Kofi Kita balik lagi ya Ke soal perpolitikan Tadi Bu Kofi bilang Sudah nyaman dengan Mas Emil Selama 5 tahun terakhir Terus itu Ngomong juga Soal produktif Dan harmoni Gitu kan Mas Emil merasakan yang sama kah? Oh iya dong Saya ini Kita buka aja ya Maksudnya Pasti Ada istilah namanya Job satisfaction Juga penting Tapi kita juga gak boleh Kemudian Apa Terlalu Atau Salah dalam Menginterpretasikan Apa artinya kepuasan Atau job satisfaction tadi Saya memperoleh job satisfaction itu Dari ruang-ruang Apa Produktivitas yang dibangun tadi Jadi Saya ngerasa bisa Mendarmabaktikan ilmu saya Pengalaman saya Untuk Membantu beliau Jadi kayak misalnya Membuat strategi Bagaimana kita ingin Melakukan refocusing anggaran Untuk kemudian menentukan Pola penyaluran Bantuan sosial COVID Yang paling tidak Tumpang tinggi dengan pusat Misalnya Yang paling menjawab realita di lapangan Saya dikasih kesempatan Berkolaborasi dengan Perguruan tinggi Dengan guru-guru besar Untuk merancang itu Tetapi Tentunya Bukan berarti Oke Terus saya senang Karena semua keputusan Yang saya ambil Ibu oke Enggak gitu Tapi bahwa kemudian Saat saya bertemu dengan beliau Beliau memberikan Proses diskusi lagi Kadang Dan tidak jarang Kita sesuaikan ulang Sesuai dengan pengalamannya Bukoviva Dan jadi hasil yang Bahkan lebih bagus Jadi Saya ngerasa banyak belajar Saya ngerasa banyak Bisa berbuat Nah kalau udah seperti itu Tentunya Apalagi Jawa Timur kan Provinsi yang Penduduknya 40 juta 38 kabupaten kota Terbanyak Kemudian Menyumbang Hampir 1.6 Perekonomian Indonesia Padahal ada 38 provinsi Kalau kita kerucutkan lagi Ke manufaktur Hampir 1.4 Manufaktur di seluruh Indonesia Adanya di Jawa Timur Ininya outputnya Jadi Ini tentu sesuatu yang Sangat berdampak Nah makanya pada saat Ibu bilang produktif Saya Sedikit banyak Ada Ada Merasakan ada koneksi lah Dengan Pilihan diksi beliau Bahwa kita sama-sama Ingin punya karya Yang nyata Yang terasa Buat masyarakat Ketika nanti Misalkan Maju lagi Dan Terpilih lagi Misalkan gitu ya Berandai-andai Apa Yang pertama kali Yang akan Jadi fokus Kan Tadi banyak ya Semua juga Pasti akan berjalan Tapi Apa sih yang menurut Mas Yambal juga Bu Kofifa yang Yang ini PR banget Ini kudu Nomor 1 Kalau ibaratnya Kalau disuruh listing Yang paling penting Misalnya pendidikan Pendidikan Kita tahu bahwa Undang-undang HKPD Dan ini sedang direview lagi Memang Hubungan keuangan Pemerintah daerah Jadi Kehadiran pemerintah provinsi ini Juga membawa Keadilan pembangunan Kita tahu Kalau kawasan perkotaan Itu secara pendapatan Asil daerah Pasti lebih diuntungkan Dari daerah Pedesaan Karena apa? Ya karena Mereka Lebih banyak kegiatan ekonomi Yang menjadi obyek pajak daerah Apakah itu Restoran Tempat hiburan Hotel Kendaraan bermotor Nah sekarang Dengan HKPD Tentu kita menghormati Keputusan pusat ya Tetapi Kami menyadari bahwa Para DPRD Provinsi Sedang melakukan Pembahasan Aspirasi Tapi katakanlah Itu berjalan Maka balans Atau keseimbangan ini Menjadi sangat Menantang Sedangkan Kewenangan SMA Dan SMK Di saat kemarin Kita memiliki Porsi besar pun Itu tidak mudah Kami sudah Menghilangkan SPP wajib Di sekolah-sekolah Ya Jadi yang dulunya Ada SK Gubernur Mengenai besaran SPP Tidak berlaku lagi Karena Angka itu Sudah kami yang bayarkan Melalui Maksudnya kami itu Pemerintah provinsi Ya Begitnya rakyat juga ya Untuk APBD APBD-nya untuk itu Nah cuman Ternyata Banyak sekali Kegiatan-kegiatan Yang produktif Yang bermanfaat Yang kemudian Misalnya ekstrak Kurikuler Olimpiade Robotik Dan lain sebagainya Misalnya yang bagus Meningkatkan kreativitas Yang tidak mungkin Bersumber dari situ Maka muncullah Sumbangan-sumbangan Nah kadang Sumbangan ini Kita juga Sedang introspeksi Mana yang Juga berpotensi Memberatkan orang tua Siswa Menciptakan beban Psikologis Kalaupun judulnya Sukarela Tapi setengah Maksa gitu ya Bahkan Saya gak jarang Menemukan ada yang Atau kami Bersama Buka FIFA Menemukan ada yang Sampai takut Gak bisa nebus ijasa Nah ini kan harus Harus dibenahi Harus dibenerin Jadi Perjalanan lah Itu proses Ada Ada Itu ingin kita Cari balance Yang paling tepat Karena Gotong royong Tetap menjadi modal besar Bangsa kita Kalau dia itu udah Paham banget Permasalahan Jawa Timur Ya iyalah ya Lima tahun ya Menjabat lima tahun Sebelumnya ditergalek Tiga tahun Jadi kayaknya Paham betul sama Karakteristik Jawa Timur Nah tapi Bu Kofiapa tuh Mana sempat bilang Waktu di Golkar ya Ketika dirumkan Kediaman Pak Erlangga Sampat bilang bahwa Kita akan kerja keras Kalau dilihat Kayaknya kansnya tuh Gede banget Ketua DPD Golkar Eh ya Golkar ya Kalau gak salah Bilang Kak Sarmuji Itu kayaknya Susah Disaingi gitu Pasangan dua ini Tapi Ibu sempat bilang bahwa Akan kerja keras Karena kerja keras ini Berkorelasi juga Dengan semakin kita Keras bekerja tuh Artinya semakin banyak Kita menyapa Masyarakat Semakin ada peluang Masyarakat tentunya Untuk menitipkan harapan Coba membangun sebuah demokrasi Yang berkualitas Artinya kita harus punya waktu Untuk menjelaskan kepada publik Apa yang bisa Dan apa yang tidak bisa Apa yang mungkin Dan apa yang tidak mungkin Kita tidak ingin kemudian Sekedar Iya aja deh Nanti di belakang Kemudian kita lihat nanti Jadi jangan gimana nanti Tapi nanti gimana Inilah proses demokrasi Yang mau kita bangun Untuk Jawa Timur Ini kesempatan Kami punya peluang Untuk Jadi kalau kita Kalau masyarakat mengatakan Alhamdulillah Kita diapresiasi Itu suatu Kehormatan lah Bahkan GR juga boleh lah Kita jadi tersanyu Tapi jangan terlena Bagus juga Mewakili Mewakili Jadi masih satu orang Saya bukan lagi Officially wakil gubernur Tapi masih wakilnya Book of FIFA Jadi masih dapat Disposisi Kursinya sih di kantor Tapi Jubahnya masih melekat Makanya saya suka Guyon Ini wakil ketua Saya wakilnya ketua umum Muslimah Jadi artinya Saya muslimat lanang Muslimat lanang Jadi kalau ada acara ter Masih nempel Masih Dan ya kita seneng lah Bahwa kemistri Ini kan satu Satu hal yang Kita bersyukur ya Artinya Gayung bersambut ya Gitu Kami juga Merasa Apa Ya tadi Saya merasa nyaman juga Bisa Mendampingi beliau Oke Kalau dilihat dari Kesuksesan di daerah Itu biasanya Kalau politisi itu Pasti akan tertantang Untuk naik ke tingkat berikutnya Adalah tingkat nasional Indonesia Nah pertanyaannya adalah Kira-kira tertarik gak Untuk kontestasi Yang lebih luas lagi Di masa Di nasional Indonesia Tapi saya gak mau nanya Ke mas Yang melulu Tapi saya nanya ke Ibunya dulu Kira-kira Kesiapannya seperti Biar dia terpengaruhkan Jadi siap-siap aja Kira-kira kalau Barumi Punya impiannya Atau pernah ngobrol Cuma dipocorin dulu Sebelum dijawab Bapaknya Gak sih Kalau impian yang terlalu tinggi Itu sebenernya Kalau sama Mas Emil sendiri Mas Emil nih orangnya Gak terlalu Oh aku udah sampai sini Nanti aku harus begini Gak ambi Kalau tak ternasara Iya Ambisi tuh ada Tapi ambisinya tuh Di dalam arti gini Memang Calling-annya tuh pengabdian Jadi bukan dia Gak melihat Jabatan publik ini Beda sama kayak Dulu Mas Emil di kantor Kalau misalnya udah manajer Aku pengen jadi wakil direktur Itu tuh beda Ambinya Kalau disini tuh 50% memang karir 50% tuh calling-an Jadi bener-bener pengabdiannya Jadi Gak peduli Saya ditempatkan dimana Atau ruang yang diberikan Masyarakat dimana Tetapi Ada ide ini nih Aku kayak dulu Di Trenggalek Mas Emil Aku bisa ngeliat Trenggalek itu Karena dia kan Akses agak susah ya Dia agak Apa nyelempit ya Jadi kereta pun gak sampai Dan lain-lain Mas Emil punya pandangan Nah itu Awalnya gak terlalu mikir Jadi bupati Awalnya kenal sama bupati Sebelumnya Tapi Mas Emil Karena memang sekolahnya Pembangunan daerah Jadi lebih Aku punya ini pak Pak gini-gini Sampai ke wakil gubernur Jadi kalau Melihat Mas Emil Kemana pun jabatan Yang melekat itu Atau ruang apapun itu Cuman yang pasti Pengabdiannya ini Atau calling-nya itu Udah susah lunturnya Karena ini kayaknya Oh betah Kalau lama-lama lagi Gitu Kalau lama-lama lagi Gitu Jadi ya Apapun itu sih Aku lihat Akan Akan Even though Misalnya Mas Emil One day gitu ya Balik ke profesional Gitu ya Ke profesional aja Tapi aku yakin Kayaknya selalu akan ada Ada cara Mau besar Mau kecil Mas Emil Untuk tetap bisa kasih Pengabdiannya ke masyarakat Ketua ini Ketua itu Masih tetep ya Tetep Kalau misalnya Bentar kembali lagi Profesional gitu Iya bener Jadi gak tau Kemana arah agin Membawa Tapi Aku rasa Memang kayaknya Udah Bentukannya begitu Jawabannya udah terwakili Makanya Gak janjian loh ini Makanya gitu Tapi kan Nyambung dengan Pertanyaan Mas tadi ya Tentang wacana Kemana saya Setelah ini Yang langsung ini kan Bahwa ya kita Mengalir Artinya Tentu Apa yang tadi Mas sampaikan Sebuah kesempatan Yang disebut tadi ya Itu Itu kan suatu Kehormatan ya Bahwa Sosok seperti Bapak Prabowo Punya Punya pandangan Seperti itu Bahwa kita bisa Mengabdi Apa yang beliau Sampaikan Tapi Sekali lagi Kan beliau ini Yang punya Bird eye view ya Luas pandang besar Dan Membangun Indonesia tuh Ada yang secara sektoral Melalui kementerian lembaga Ada secara regional Regional development Kan gitu kan Dan dua ini harus Berjalan seiring Dan Ruang pengabdian Yang menurut saya Sama baiknya Sama baiknya Semoga apa yang Jadi impian Apa yang jadi Apa yang jadi Apa cita-cita Dan juga yang sudah dijalani Tadi Pembicaraan kita Bisa tercapai semua Amin Pasti kita semua bangga ya Kalau misalkan banyak orang-orang Hebat di negeri ini Yang akhirnya mau Berbuat yang terbaik Buat masyarakat Indonesia Ditunggu Kary-karyanya Terima kasih Di manapun berada Dan juga Sosial medianya Seru ngeliat ya Di follow ya Terima kasih Wobrolannya Terima kasih Boleh mengganti pagi-pagi Selamat ulang tahun Sekali lagi Ini tadi acara dadakan Saya gak tau Ada hasil ya Tadi kita sudah Ngobrol-ngobrol Dengan Mas Emil Yang juga Mbak Rumir Yang juga keluarga Besarnya Dan tim-timnya semua Karena ulang tahun Semoga saja Kita bisa melihat Karya-karya Beliau menjadi Lebih baik lagi Sampai disini Point of View kali ini Saya Jati Dharma pamit Salam SCTV Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!